ada perbuatan nabi yang berhubungan dengan adat kebiasaan saja nah perbuatan nabi yang hubungannya dengan adat kebiasaan apakah disunnahkan untuk kita ikuti cikh muhammad bin soleh utaymin berkata yang sunnah itu ngikutin adat masing-masing selama tidak bertabrakan dengan syariat contoh di zaman nabi pakaian nabi itu terdiri dari dua izar dan rida izar itu sarung bawah rida itu sarung atas kayak antum umroh gitu nah kebanyakan di zaman nabi itu pakaiannya kayak gitu makanya syaitan ditanya apakah di zaman sekarang kita disunnahkan untuk mengikuti seperti pakaian rasulullah dahulu atau ngikutin adat sekarang kata syaitan yang sunnah ngikutin adat yang sekarang sekarang kalau di Arab kan pakai gamis pakai gutroh atau gutroh kalau gutroh orang Arab kan sorban tapi dipakainya kalau di Indonesia kayak perempuan gitu Pak diginiin kayak kerudung gitu kan itu di Arab sekarang orang Indonesia sunnah gak pakai kayak gitu Pak di Indonesia gak sunnah kata syaitan masing-masing ngikut daerah masing-masing berarti kita di Indonesia ya kita ngikut di Indonesia ini yang berhubungan dengan apa adat is tiadat tapi syaratnya satu tidak boleh bertabrakan dengan apa syariat kalau bertabrakan dengan syariat gak boleh kayak misalnya perempuan pakai kabaya kabayanya sudah ketat tipis lagi ya gak sesuai dengan syariat ya gak boleh selamat menikmati